Crazy Rich Pantai Indah Kapuk Helena Lim langsung dijebloskan ketahanan setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengelolaan Tata Niaga Timah di Bangka pada Selasa 26 Maret 2024. Tim penyidik terlihat langsung menggiring Helena Lim masuk ke mobil yang akan membawanya ketahanan. Ia ditahan untuk 20 hari ke depan, sesuai ketentuan Kuhab. Penahanan terhadapnya dilakukan di rutan Kejaksaan Agung. Tampak Helena Lim saat keluar dari gedung bundar Kejaksaan Agung sudah mengenakan rompi tahanan khas Kejaksaan Agung. Pakaian lengan panjang yang dikenakannya tertutup rompi tahanan merah muda garis hitam dengan nomor 02 dan logo Kejaksaan Agung di dada kanan. Saat hendak ditahan Helena Lim tampak mengenakan masker hitam dan celana panjang hitam. Helena Lim yang menjabat sebagai menir PT Quantum Skyline tersangka baru dalam kasus ini. Diduga dalam kasus ini Helena Lim berperan memberikan bantuan pengelolaan hasil tindak pidana korupsi. Pengelolaan hasil korupsi itu dikemas dalam bentuk siasar. Sebagai informasi, dalam perkara ini tim penyidik telah menetapkan 14 tersangka. Termasuk perkara pokok dan obstruction of justice alias perintangan penyidikan. Artinya, Helena menjadi tersangka ke-15 dalam perkara ini. Nilai kerugian negara pada kasus ini ditaksir mencapai 271 rupiah triliun. Bahkan menurut Direktur Penyidikan pada Jampitsus Kejaksaan Agung, nilai 271 rupiah triliun itu akan terus bertambah. Sebab nilai tersebut baru hasil penghitungan kerugian perekonomian, belum ditambah kerugian keuangan. Terima kasih telah menonton!